hai hai udah aja pak jalan-jalan eh pak jalan-jalan jalan-jalan halalala majuin majuin ada tali ada talinya kan ini banyak yang lari banyak dari sana ya? iya, pernah kena 2 orang di sana waduh, tapi gak apa-apa kan udah ngel udah ngel kenapa? gimana? biar biar Raky yang di depan udah pelan-pelan aja pelan-pelan pelan-pelan, biar Raky di depan biar Raky di depan biar Raky di depan kan bingung dia kalau di depan biarin yang nyari jalan biarin jadi imam iya biarin, biarin mau belak apa ke kiri dia? mau belak apa ke kiri dia? saya mau belak apa ke kiri dia ya bingung dia kalau dia belak kalau dia belak, kita lurus oke cuy, yuk kita naik red lagi ya masih bernama Alta Motovlog ya dan Firman RV ada The Sun Channel dan Ayung Motovlog di belakang ya kita mau naik red kita jam berapa? jam 2 ya kita start jam 2 cuy gak tau ini mau kemana nih pokoknya kita muter-muter gabut gak jelas kawain orang yang punya kawain seperti ini oke jadi kita menang dulu kita menang dulu ya kita menang dulu disini ya Bismillahirrahmanirrahim cik, cik, cik satu dicoba satu dicoba yo oke semuanya, udah semuanya selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali di channel saya Alta Motovlog selamat datang selamat nonton selamat siang, selamat saat di sana kepada penonton semua buat para subscriber buat yang sudah bisa menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini walaupun video ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua tetapi sejauh pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini menjadi bermanfaat ya setilainya bisa menghibur buat kalian semua tuh ya hahahahahaha bangga bangga yow yoo oke kita mau lewat Senayan kali ya kita mau lewat semena Aiseneba what kita mau lewat Senayan ya kan kita mau bermuter-muter ya ini tuh tiang-tiang ini tuh dipakai buat apa ya kalau di Jawa tiang itu apa cuy kalau di sini ya tiang itu adalah cagak ya kayak gini lah tiang ya ini namanya tiang bangunan kayak gitu tiang ya namanya ya tapi kalau di Jawa tiang itu artinya itu orang cuy waduh ngapain cuy bang itu ya ikut-ikut aja bang kek parah geblek semuanya geblek ya kalau di Jawa itu tiang itu artinya orang cuy ya jadi kalau tiang listrik itu orang listrik ya itu basah kalau basah Jawa halusnya tiang itu orang cuy orang tua itu bahasa Jawanya itu tiang sepuh ya tiang sepuh itu orang tua kalau di sini orang tua itu buat nabok hahaha 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 Aki-aki ngapain coba di situ ngapain coba Aki-aki di situ biarin ntar suruh kesini Aki-aki suruh kesini eh sini ntar ntar dia kesini kita kesono ya ntar kita kesini kita kesono ntar udah nyampe sini udah nyampe sini siapin siapin iya yu 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 Hai perubah tua dikerjain ya 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 bagi gua bagi Alta Motovlog itu 80 itu udah kencang banget gitu ya kita ke Monas ya eh Monas 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 kalau nyetampe tangkiri masih bisa Wow ada pak polisi ini ada kenapa ini kenapa ini uh inaudilohi besok dah kenapa Bang itu mah kok bisa begitu sih ditabrak tabrak mobil ya nah nah berkunduran berarti dari sono ada-ada urban nggak nggak ada kan coba mobil nabrak motor nabrak ini bunderan bisa begitu ya serem banget bisa ringsep begitu mod mobilnya eh motornya motornya pesan patah cuy itu ada motornya ya Bang ya ngusep ngusep nah orangnya gimana orangnya itu udah di sana ya mobilnya ya mabok motor motor sepeda motor saya 6-6 biji 6 biji pusat kasihan ya sebegitu ya tuh eh pak jalan pak jalan 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 Hai 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 parah ya parah ya dari sana berarti kenceng mobil loh ini mabuk kali ya orangnya mana ini orangnya ya nggak ada nggak ada korban cuma cewek tuh ceweknya tuh disitu tuh lagi tuh ya nggak kalau majuin majuin Aduh jatuh nggak nih lagi-lagi lagi 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 tadi ada talinya kan ini kasian ya ini tukang kopinya ini ya tapi nggak ada korban kan ini ini mobilnya gimana orangnya udah ditangani polisi enggak kaburkan orangnya enggak kan Hai untung lari banyak yang lari banyak dari sana ya tapi enggak apa-apa kan udah dibawa polisi udah bawa rumah sakit udah lari nggak ada yang kabur nggak ada orang mabuk kali mabuk kali ini ya kayaknya sih mabuk ada aja ada aja ya lanjut gas lanjut gas-gas ya ada ada aja ya berarti itu dari sana kenceng loh bisa begitu orang 66 ini memotor ya Hah itu mobil dari Solo kenceng nyeret nabrak ini tengah-tengah itu katanya soalnya nggak ada lampunya sih nggak ada lampunya terus nggak ada kayak baratnya itu rambu-rambunya buat muter gitu lho nggak kelihatan jadi lepas kendali pas nabrak itu nabrak itu nabrak keluar yang di nabrak keluar itu lepas kendali nggak bisa ini itu ada motor terus sepedanya tulang kopi kita abrak langsung ada cuman malah sih udah di sini pecah saat katanya ini peningnya peningnya atau kata-kata bocor eh lanjut cuy Oke bismillahirrahmanirrahim kita lanjut perjalanan nyampe lupa kunci sendiri aja naruhnya lupa nungguin Aki-Aki tungguin Aki-Aki dulu ya begitulah cuy kalau orang mabuk ya tapi nggak tahu mabuk apa bukan ya mabuk apa enggak itu kita nggak tahu ya ya intinya ya seperti itu kalau lagi kelelahan atau mabuk itu mending nggak usah berkendara gitu ya mending istirahat soalnya udah berapa kali ya nemuin hal yang seperti ini gitu cuy jadi pesan saya buat kalian semua yang dalam kondisi kurang fit saat berkendara itu kan mending nggak usah berkendara soalnya resikonya itu sangat tinggi sekali ya resikonya itu sangat tinggi sekali bahkan nyawa itu bisa bisa melayang gitu jadi alangkah baiknya nggak usah berkendara demi kenyam keselamatan nyawa anda gitu kalau nyawa ada yang jual beliau masalah itu nyawa nggak ada yang jual cuy ya jadi nyawa itu cuma satu jadi sayangnya nyawa anda itu nggak usah berkendara dalam kondisi hal seperti itu nanti ini jadinya malah nah ya seperti itu gitu itu itu jadi buat dari tanaman yang ada tanam itu seperti itu maksud nggak maksud nggak ya nggak maksud sama ya oke cuy mungkin tempat teman kali ini cukup sampai di sini ya pesan saya selalu safety reading apabila anda tuh capek lelah nggak mending nggak usah berkendara kalau lagi kondisi mabok mending nggak usah berkendara sungguh-sungguh nggak usah mabok ya hahaha oke terima kasih sudah menonton video ini dan gue berjumpa selanjutnya video jadjauh terima kasih sudah menonton video ini jadjauh